Intro Acara sertijab Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berlangsung secara hikmat dan dilaksanakan di Polres Pelabuhan Belawan. Acara ini sekaligus acara korps rapot kenaikan pangkat. Serah terima jabatan Kasat Reskrim dilakukan dari AKP Yayang Rizky Pratama kepada AKP Jericho Lavian Chandra. Di mana AKP Yayang Rizky Pratama selanjutnya menduduki jabatan baru di Dikrimsus, Polda, Sumatera Utara. Pada korps rapot kenaikan pangkat, personil Polres Pelabuhan Belawan yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 perwira dan 10 bintara. Dalam arahannya, Kapolres mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi sebagai pembinaan karir yang berlangsung di tubuh Polri. Kapolres juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Polres Pelabuhan Belawan kepada pejabat baru Kasat Reskrim AKP Jericho Lavian Chandra. Dan berharap agar dapat segera beradaptasi dengan lingkungan Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres AKBP Ihwan Lubis juga tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada AKP Ihayang Rizki Pratama atas kinerja yang selama ini telah dibuat dengan pengungkapan kasus besar dan penurunan jumlah tindak pidana dan kenaikan jumlah penyelesaian tindak pidana. Tentu saya akan membuatkan kebijakan Kasat Reskrim yang lama, yang baik tetap akan saya teruskan. Kemudian segala kebijakan dari Bapak Kapolres sepenuhnya akan kita dukung untuk kebaikan Baris Belawan. Apa yang Bapak lakukan sekolah jadi Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Pak? Yang saya lakukan pertama-tama jelas kita akan melakukan koordinasi, kemudian mengecek kembali perkara-perkara yang menjadi atensi yang sedang kita tangani di Polres Pelabuhan. Kemudian akan segera mungkin untuk menyelesaikan segala kegiatan perkara yang kita menerima. Tadi hari ini sudah dilakukan serah terima jabatan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dari AKP Jayang, Rizki SIK, kepada AKP Jeriko SIK, yang mana mutasi titul polri hal yang biasa untuk penyegaran di lingkungan keberusahaan khususnya di Polres Pelabuhan Belawan. Dari Sumatera Utara, para saoran Sitorus Triberata TV, Salam Triberata.